Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Hai adik-adik, jumpa lagi di channel SDN Kalibaru 1 Bersama saya Raditya Prismandanu dalam pembelajaran Pramuka Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang 3 istilah dasar Yaitu Pramuka, Gerakan Pramuka, dan Kepramukaan Apa sih bedanya? Dan apa sih artinya? Mari kita simak video berikut ini Menurut Undang-Undang Pramuka No.12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Yang menjadi dasar pokok penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di Indonesia Di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan Tentang arti dari Gerakan Pramuka, Pramuka, dan Kepramukaan Pengertian masing-masing menurut Undang-Undang tersebut Yaitu 1. Gerakan Pramuka adalah organisasi atau wadah Yang dibentuk oleh Pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan Jadi, Gerakan Pramuka merupakan organisasi atau wadah yang dibuat oleh Pramuka Yang kedua, Pramuka merupakan singkatan yaitu Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya Yang berlambang yaitu Tunas Kelapa Kenapa Tunas Kelapa dipilih sebagai lambang gerakan Pramuka? Karena Pramuka memiliki banyak manfaat Mulai dari daunnya, buahnya, batangnya, hingga akarnya Jadi, bisa dikatakan bahwa Pramuka memiliki banyak manfaat Dan Pramuka diharapkan menjadi pemuda yang bermanfaat dimanapun mereka berada Yang ketiga, Kepramukaan adalah aspek yang berkaitan dengan Pramuka Salah satunya adalah pendidikan kepramukaan Kepramukaan adalah aspek yang berkaitan dengan Pramuka Salah satunya adalah pendidikan kepramukaan Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian Kecakapan hidup dan ahlak mulia Melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan Pendidikan kepramukaan itu adalah semua materi yang kita pelajari Dalam proses pembelajaran Pramuka Seperti sandi, paling menali, syarat kecakapan khusus, dan syarat kecakapan umum dalam Pramuka Nah, itu semua adalah perbedaan dan arti dari tiga istilah dalam Pramuka Maka dari itu, diharapkan kita tidak salah lagi dalam menyebutkan istilah dalam Pramuka Contohnya, yang pertama Saya adalah anggota Pramuka Salah Yang benar adalah saya adalah seorang Pramuka Karena Pramuka adalah istilah dari orangnya ya Lalu, contoh yang kedua adalah Kita mau belajar Pramuka Yang benar adalah Kita mau belajar pendidikan kepramukaan Yang ketiga adalah Saya seorang Gerakan Pramuka Yang benar adalah Saya seorang anggota Gerakan Pramuka Karena Gerakan Pramuka adalah wadah atau organisasinya Sekian materi pada kali ini Kurang lebih haman maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Terima kasih telah menonton!